Pemirsa para pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul untuk memprotes sertifikasi Kongres dari pemilihan Presiden tahun 2020. Trump memanggil para pendukungnya ke pertemuan minggu ini lewat cuitannya di Twitter. Ribuan pendukung Trump termasuk beberapa kelompok nasionalis sayap kanan diperkirakan berkumpul di Ibu Kota AS pada Rabu 6 Januari untuk menentang sertifikasi Kongres dari kekalahan atas calon Presiden dari Demokrat Joe Biden. Pejabat kota di Washington pada hari Senin memperingatkan para pendukung Trump untuk tidak membawa senjata ke protes serta meminta ratusan pasukan garda nasional untuk membantu menjaga ketertiban. Pengawal nasional DZ dalam sebuah pernyataan pada hari Senin mengatakan lebih dari 300 tentara akan siap untuk mendukung pemerintah kota memberikan pengendalian masa dan membantu pemadam kebakaran dan layanan penyelamatan. Sementara polisi metropolitan menegaskan mereka akan bergabung dengan polisi kapitol, polisi taman, dan dinas rahasia Amerika Serikat. Distrik memiliki beberapa undang-undang senjata paling ketat di Amerika Serikat dan melarang membawa senjata secara terbuka untuk kepemilikan pistol tanpa izin lokal. Kepala Polisi Metropolitan Robert Conte pada hari Senin mengatakan protes itu bisa lebih besar daripada November dan demonstrasi Desember dirusak oleh penusukan dan perkelahian ketika ratusan Proud Boys, sekelompok Gaufinis Barat, dan Loyalistrum lainnya bentrok dengan kontra, pengunjuk rasa, antifasis, dan aktivis Black Lives Matter. Kedung Putih belum memberikan jadwal resmi apapun, tetapi seseorang yang diberi pengarahan tentang rencananya mengatakan Trump akan berbicara dengan para pendukungnya pada 6 Januari di Ellipse, sebuah taman di selatan Kedung Putih. Trump secara keliru mengklaim bahwa Biden memenangkan pemilu melalui kecurangan besar-besaran. Meskipun lusinan putusan pengadilan negara bagian dan federal, pejabat pemilihan negara bagian dari kedua partai, dan Departemen Kehakiman AS tidak menemukan kecurangan besar. Kongres secara konstitusional diberi mandat untuk mengesahkan hasil pemilihan presiden pada hari Rabu dalam apa yang biasanya menjadi formalitas yang diawasi oleh wakil presiden Mike Pence. Tetapi mengutip tuduhan kecurangan pemilihan Trump, setidaknya 12 senator republik dan sekitar 140 anggota dewan perwakilan republik berjanji untuk memberikan suara menentang sertifikasi kemenangan Biden. Dari Washington DC, Amerika Serikat Kontributor Nusantara TV melaporkan.